Aku akan berbagi pengalaman nyata, keajaiban yang sangat dasyat ketika aku praktek loa ditambah dengan solawat. Waktu itu aku bisa mendapatkan pekerjaan hanya dalam waktu 3 minggu ketika aku praktek ini semua. Jadi pastikan kalian dengerin sampai habis ya, terutama buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Kejadiannya 2 tahun yang lalu, aku belajar solawat dari Youtube channelnya kakak DN Resutari. Dah, aku praktek. Bulan Februari awal, aku bilang, afirmasi. Aku percaya sebelum bulan ini berakhir, aku akan mendapatkan pekerjaan baru dengan mudah. Yang aku lakukan sehari-harinya, kita ngomongin loa dulu ya. Aku act as if seolah-olah aku ini sudah sibuk, seolah-olah aku itu bukan jobless. Jadi aku tidak mengurung diri di dalam kamar sehari-hari. No, aku mandi dan dan setiap pagi pakai baju bagus, baju rapi lah ya. Terus masukin laptop ke tas aku. Aku sibukin diri, entah itu aku kursus kek, atau aku pergi ke kafe untuk laptopan. Aku cari kafe yang murah kayak Jeko, itu aku paling cuma wedol, 25-50 ribu. Nah, buat teman-teman kalian juga harus usaha ya, tetap ngelamar kerja, atau bikin portfolio yang bagus, atau belajar hal baru, ya kan. Nah, sehari-hari, nih yang aku lakukan. Dari kos aku di daerah Jakarta Barat, pergi ke kafe atau pergi kursus, di perjalanan, aku pasti afirmasi. Aku bilang, yes, aku seneng banget akhirnya aku bisa dapat kerjaan, thank you God, thank you universe. Aku seneng banget bisa dapat kerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, yes. Kamu mengucapkannya harus bener-bener pakai perasaan dan keyakinan. Ditambah solawat. Waktu itu, ya kan. Aku melakukan solawat seribu kali sehari. Jadi, dalam perjalanan aku dapat 300, catet. Nanti pulangnya aku dapat berapa aku catet, kayak gitu, cicil. Malamnya aku scripting. Aku nulis kayak kejadian seperti apa yang aku ingin rasakan di tempat kerja yang baru. Seolah-olah aku udah dapat. Terus aku juga bilang, thank you, aku seneng banget akhirnya aku dapat pekerjaan di bulan ini, gitu kan. Habis itu sebelum tidur, aku bervisualisasi. Denger-dengerin musik subliminal, a track job. Dan aku membayangkan bahwa aku ada di sebuah ruangan interview dan mereka suka sama aku. Aku diterima hari itu juga, kita berjabat tangan. Aku praktek loa, ditambah dengan solawat seribu kali setiap harinya. Di minggu pertama, nggak ada panggilan. Minggu kedua, minggu ketiga juga nggak ada panggilan. Aku tetap sit back, relax, aku nggak panik. Aku tahu something amazing is coming. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Di minggu keempat, aku bener-bener dapat telepon panggilan interview. Aku datang ke kantornya dan hari itu juga aku diterima. Jadi afirmasiku yang di awal bulan bilang, sebelum bulan ini berakhir aku udah dapat pekerjaan, itu menjadi kenyataan. Kuncinya relax, percaya, konsisten, dan kamu jangan ada di desperate energy. Udah, itu aja. Selamat mencoba!